Halo sahabat Nova, ternyata bukan hanya kekayaan milik orang tuanya, Ravatar punya tabungan senilai miliaran rupiah hasil dari honor syuting sejak bayi. Nah sahabat Nova jika penasaran tentang hal ini, simak video ini sampai habis, tapi sebelum itu like dulu video ini serta subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kehidupan rumah tangga presenter kondang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina seakan tak pernah luput dari perhatian warganet nih sahabat Nova. Terlebih lagi sejak keduanya memiliki putra tampan Raffatar Malik Ahmad, warganet selalu dibuat penasaran tentang apa saja yang terjadi pada ketiganya. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bisa dibilang merupakan pasangan selebriti terkaya di tanah air. Guna mewujudkan pembangunan rumah megah di Andara, Raffi Ahmad nekat meminjam uang sang putra Raffatar. Butuh modal besar untuk membangun rumah, Raffi Ahmad tampak sedang memutar otak agar mimpinya tersebut bisa terwujud. Sadar bahwa putranya punya tabungan bermiliar-miliar, Raffi Ahmad pun tak menyanyiakan kesempatan tersebut. Shooting sejak bayi, Raffatar diakui Nagita Slavina memang punya banyak tabungan nih sahabat Nova. Sejak berusia satu tahun, Raffatar sudah menjalani syuting film Raffatar The Movie. Karenanya, sebagai sang ibu, Nagita Slavina mengaku sudah menyimpan dengan rapi uang tabungan Raffatar tersebut. Dan kini, ketika Raffi Ahmad hendak meminjam uang anaknya tersebut, Nagita Slavina tak langsung saja setuju nih sahabat Nova. Daripada meminjam uang Raffatar, Raffi Ahmad justru disarankan Nagita Slavina untuk menjual mobil mewahnya saja. Dalam sebuah video Youtube, Raffi Ahmad terlihat merayu Raffatar agar dipinjami uang. Heran kenapa sang ayah meminjam uang kepadanya, Raffatar pun mengaku tak punya tabungan banyak. Mendengar Raffi Ahmad ingin meminjam uang tabungan Raffatar, Nagita pun ngotot harus dikebalikan. Tak mau jeripayah anaknya sia-sia, Nagita Slavina menyebut bahwa tabungan Raffatar hanya digunakan untuk hal-hal tertentu saja. Meski Raffatar punya tabungan sendiri, uang sekolah tetap harus dibiayai Raffi Ahmad nih sahabat Nova. Pun dengan membangun rumah, Raffi Ahmad seharusnya menggunakan tabungannya sendiri alih-alih uang tabungan Raffatar. Daripada meminjam uang tabungan Raffatar, Nagita Slavina lebih setuju Raffi Ahmad menjual mobil mewahnya untuk membangun rumah tersebut. Alhasil, Raffi Ahmad pun berniat ingin menjual mobil Lamborghini dan Rolls Royce miliknya. Sudah berangan-angan punya rumah megah, Raffi Ahmad menyebut bahwa rumahnya tersebut kelak bisa memiliki harga hingga 100 miliar. Angka fantastis itu didapat karena Raffi Ahmad menggabungkan lebih dari dua rumah untuk dijadikan satu. Kembali meminta izin kepada Raffatar, Raffi Ahmad pun berujar bahwa dia ingin meminjam tabungan sang putra. Sambil meminta tolong, Raffi Ahmad mengaku sangat butuh uang tabungan Raffatar untuk membangun rumah. Berbeda dengan Nagita Slavina yang tak setuju, Raffatar justru lebih setuju Raffi Ahmad meminjam tabungannya ketimbang menjual mobil. Mendengar kebaikan sang putra, Raffi Ahmad pun bangga pada Raffatar. Nah, jika sahabat Nova ingin mendapatkan informasi ini lebih lanjut, sahabat Nova bisa cek Nova ID dan juga tablet Nova. Jangan lupa like video ini serta subscribe youtube channel Nova supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!